Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Pastikan kalian menyamarkan judulnya Contoh, misalkan dari manhua solo leveling Kalian ubah menjadi naik tingkat seorang diri Ataupun apapun itu yang penting tidak terikat dengan judul aslinya Kalian juga bisa mencantumkan kejadian yang terjadi di dalam manhuanya Ini sangat penting untuk menghindari copyright Jika kalian memasukkan gambar dari manhuanya Kalau misalkan kalian tidak memasukkan gambar dari manhuanya Hanya berupa narasi saja Mungkin menggunakan judul yang sama dengan judul aslinya Masih akan aman Karena tidak akan ada alasan bagi publisher Untuk men-strike atau take down video kalian Apa yang harus dilaporkan kalau misalkan tidak ada yang dilanggar Oh iya, biasanya yang men-strike ataupun men-take down video Yang berisikan spoiler manhua Kalau misalkan ada gambar manhua di dalamnya Itu adalah dari publisher resminya Misalkan kaka webtoon, lalu nowver webtoon, dan lain sebagainya Itulah kenapa pemilihan judul dan juga isi sangat mempengaruhi Apakah sebuah video itu bisa di-take down atau tidak Tapi walaupun kalian telah menyamarkan judul dari videonya Itu masih belum menutup kemungkinan video kalian tidak di-take down ataupun aman Intinya nih ya, kalau kalian itu memasukkan gambar ataupun video Yang bukan resmi milik kalian Itu sangat bisa sekali dikenai copyright Apalagi jika itu merupakan manhua ataupun komik Korea Karena saat ini ya, publisher dari negara Korea ini Sedang gencar-gencarnya untuk men-take down para konten kreator Yang menggunakan gambar mereka dalam videonya Lalu apakah kerjasama memungkinkan? Kayaknya tidak sulit sekali untuk melakukan kerjasama dengan para publisher Kecuali kalian memiliki nama besar atau platform yang lebih besar Tapi jika kalian tetap ingin menggunakan gambar dari manhuanya Di dalam video kalian, kalian bisa mengakalinya dengan membelur gambar tersebut Setelah beberapa hari tayang Dan untuk pembeluran tersebut, kalian bisa melakukannya pada pengaturan video Yang ada di YouTube Studio versi komputer ataupun desktop Nah, cara pertama tersebut harus kalian lakukan jika kalian mengincar yang namanya monetisasi Artinya, konten alur cerita ataupun spoiler yang berisikan narasi ya Bukan hanya tulisan saja, itu sangat memungkinkan untuk dimonetisasi Tapi sangat memungkinkan juga untuk terkena copyright Ataupun video kalian di-take down Yang mana jika sudah 3 kali mendapatkan strike ataupun copyright Maka channel kalian akan otomatis dihapus oleh pihak YouTube Jadi hal-hal pertama yang Mimin sebutkan harus diperhatikan dengan baik Lalu bagaimana dengan memprivate video? Ini sebetulnya adalah cara yang paling aman Jika kalian memprivate video, otomatis publisher tidak akan bisa men-take down video tersebut Akan tetapi, jika kalian memprivate video Maka video tersebut tidak akan dihitung jam tayangnya Intinya, video yang tidak di-publish secara publik Jam tayangnya tidak akan dihitung Dan itu akan mempengaruhi jam tayang YouTube kalian jika ingin dimonetisasi Jadi, intinya memprivate video ini bisa saja dilakukan Tapi jika channel kalian sudah dimonetisasi Seperti apa yang biasa Mimin lakukan Yaitu memprivate beberapa video Seperti misalkan LSU Lalu Nano Machine Lalu Gunungua Jika sudah tayang beberapa hari Tentu saja itu dilakukan untuk menghindari copyright Karena di dalam videonya Ada gambar-gambar yang Mimin ambil dari manhuanya Sebetulnya sih bisa ya Kalau misalkan Mimin blur aja untuk menghindari copyright Tapi karena ribet ya Harus buka laptop dulu Jadi agak males Mendingan Mimin private aja Karena lebih cepat bisa dilakukan langsung dari handphone Dan itulah beberapa hal yang wajib kalian perhatikan Jika kalian ingin membuat konten alur cerita Ataupun spoiler dari manhua ataupun manhua Lalu jika ada beberapa hal yang masih membingungkan Silahkan tulis saja di kolom komentar Itu saja dulu untuk video kali ini Semoga dapat berguna dan memberikan informasi Ketemu lagi di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax